Selamat datang di Petani Kampung Channel Berbagi pengalaman tentang seputar dunia pertanian dan perkebunan Yang selalu memberi inspirasi dan motivasi Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman Dengan saya Petani Kampung Channel Kali ini saya akan membagikan video kegiatan saya Dan mereview tanaman labu kuning Dari biji yang tempoh hari saya buat konten Yaitu ditanam di tanah yang sudah saya buat Yaitu di tanah bulatan-bulatan Atau yang disebut punul teman-teman Yang saya tanam dengan cara punul Sekarang sudah tumbuh daun lembaga Akan segera saya tanam di tempat penanaman Yang sebenarnya teman-teman Jadi saat ini akan saya pindah tanamkan Karena Sudah Tumbuh daun lembaga dan akarnya sudah tembus teman-teman Dari tanah Jadi akan segera dipindah tanamkan Bagaimana proses dan caranya Ikuti terus video-video kegiatan saya Dalam budidaya tanaman labu teman-teman Kalau tidak segera dipindahkan Dan nanti terlambat Jadi akar sudah banyak keluar Yang mengakibatkan tanaman menjadi layu Saat dipindah tanamkan Tetapi kalau baru usia 5 hari ini Tinggal kita pindah tanamkan Ikuti terus dan simak videonya Semoga menginspirasi dan bermanfaat teman-teman Tapi sebelumnya Terima kasih untuk semua teman-teman Yang selalu mensupport dan mendukung channel ini Hingga saat ini Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan diberikan kesehatan dan kesuksesan Amin amin Ya Rabbal Alamin Juga untuk yang baru menemukan channel ini Jangan lupa support dan dukungannya Dengan cara subscribe Like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang Dan bisa terus berbagi info Tutorial-tutorial Dan berbagi pengalaman Tentang seputar dunia pertanian dan perkebunan Terima kasih Mari ikuti kegiatan saya teman-teman Tentang seputar dunia pertanian dan perkebunan Terima kasih telah menonton! Tentang seputar dunia pertanian dan perkebunan Tentang seputar dunia pertanian dan perkebunan Nah ini teman-teman lahan tempat untuk menanamnya Yang sebelumnya sudah saya babat dan saya cangkul untuk setiap jarak tanamnya Sebelumnya kita siramkan dulu air supaya lembab dan kemudian kita taruh bibitnya dan kemudian kita timbun teman-teman di sekeliling tanaman Begitu seterusnya dan kemudian disiram Untuk penyiraman nanti setiap hari dua kali atau sekali teman-teman di pagi hari atau di sore hari Kita lanjut menanam teman-teman Terima kasih telah menonton! Sedangkan yang ini teman-teman ini adalah tanaman lagu kuning yang sudah besar Dan yang kemarin sudah saya potong seluruhnya teman-teman Yang sudah saya posting di video sebelumnya Terima kasih untuk semua teman-teman yang masih menyimak dan mengikuti kegiatan saya hari ini Menanam tanaman lagu dari bunur ke media tanamnya Semoga sering kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua Dan bisa menginspirasi Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani milenial